HELEN ROMANA Ada ahli sejarah dan filosofi sosial yang menggambarkan perkembangan bangsa dan negara seperti hidup manusia. Ada masa kecilnya yang bersambung dengan masa muda, kadang-kadang dengan semangat romantik, kemudian masa gagah dan bijaksana, dan akhirnya masa tua. Sejarah filosofi Yunani hampir serupa dengan itu. Masa kecilnya bermula dengan tampilnya Thales ke muka. Thales melahirkan pandangan baru dalam alam pikiran Yunani. Pokok pikiran yang dikemukakan ialah dari mana terjadinya alam. Ia mengatakan semuanya itu satu. Bukan main hebatnya, paham ini di masa itu. Masa berkembang sejak Thales sampai Sokrates. Masa gagah dan bijaksana ialah masa filosofi klasik yang puncaknya terdapat pada Aristoteles. Filosofi Yunani sesudah Aristoteles ialah masa tuanya. Masa tua itu meliputi masa yang lama sekali. Dari tahun 322 sebelum masehi, sampai tahun 529 sesudah masehi. Delapan setengah abad lamanya. Dari meninggalnya Aristoteles sampai ditutupnya sekolah filosofi yang penghabisan oleh Kaisar Bizantin. Justinianus Sesudah itu filosofi Yunani kembali ke dalam sejarah. Filosofi Yunani sesudah Aristoteles tidak lagi mencapai puncak pikiran yang tinggi itu. Tempat meninjau segala masalah alam. Tingkat pandangan filosofi sudah menurun. Tetapi sebaliknya, ilmu-ilmu spesial berkembang dengan berdiri sendiri-sendiri. Lepas dari pangkuan ibunya, filosofi. Masalah hidup sehari-hari menghendaki penerangan. Berbagai soal dunia minta jawaban yang konkret. Sebenarnya langkah ke situ sudah dimulai oleh Aristoteles. Sebelum ia meningkat ke bidang filosofi, ia telah menjelajah lebih dahulu medan ilmu-ilmu spesial. Ia menulis urayan tersendiri tentang logika, tentang fisika, tentang biologi, tentang metafisika, tentang etik, dan politik, serta lainnya. Alam pikiran sesudah Aristoteles meneruskan dan memperdalam peninjauan masalah-masalah spesial itu dan banyak mengabaikan filosofi sebagai ilmu pokok. Dalam lingkungan filosofi masa tua itu, filosofi adakalanya menyimpang ke jalan mistik. Peralihan filosofi Yunani menjadi filosofi Helen Romana, disebabkan terutama oleh Alexandros yang besar, murid Aristoteles. Tindakannya yang imperialis menyatukan seluruh dunia Greek ke dalam kerajaan Macedonia. Sesudah itu, ia menaklukan bangsa-bangsa di Asia Minor dan mengembangkan kekuasaannya sampai ke India. Semuanya itu dijadikan beberapa provinsi kerajaan Macedonia. Masing-masing provinsi diperintah oleh seorang gubernur yang dipilihnya di antara pang lima perangnya. Dengan perombakan pagar negara-negara itu dari kesatuan bermula, maka kebudayaan Greek keluar dari pagarnya dan bercampur baur dengan peradaban oriental. Sungguh pun kerajaan-kerajaan oriental itu merdeka kembali kemudian. Proses pertukaran pikiran berjalan terus dan saling mempengaruhi peradaban masing-masing. Banyak ahli-ahli pikir oriental datang ke Atena dan karena itu pusat alam pikiran Yunani Helen lama sekali tetap di Atena. Dengan timbulnya kerajaan Roma yang mencakup dunia Greek, Asia Minor dan sebagian dari dunia Arab, proses saling mempengaruhi peradaban masing-masing itu makin luas lingkungannya. Anasir yang besar sekali pengaruhnya dalam pertemuan itu ialah ilmu orang Greek. Peradaban oriental dapat memelihara kepribadiannya sendiri sebab tingkatnya sudah cukup tinggi. Tetapi ke barat, ke benua Eropa, kebudayaan Greek dapat menempatkan coraknya. Bangsa Greek hilang kemerdekaannya, tetapi ia menjadi guru bangsa-bangsa Eropa. Dalam perkembangan masa Helen Romana, keinginan memperoleh pengetahuan teori makin beralih kepada ilmu-ilmu spesial. Makin mendalam penyelidikan ini dan makin tampak gunanya bagi penghidupan sehari-hari, tambah acu-taju orang ilmiah terhadap teori-teori metafisika umum. Apalagi karena dialami bahwa penyelidikan yang mendalam tentang persangkut pautan masalah-masalah yang dihadapi itu dapat dikerjakan terlepas daripada pertikaian tentang sistem metafisika. Itulah sebabnya maka penyelidikan tentang dasar-dasar teori filosofi tidak banyak hasilnya. Sedangkan pelajaran tentang matematik, ilmu alam, gramatika, filologi, sejarah kesusasteraan dan sejarah umum besar sekali manfaatnya. Dalam masa itu timbul pula keinginan untuk memperoleh guna yang praktis daripada filosofi. Orang berkehendak akan ajaran ilmiah tentang tujuan hidup manusia, akan pengetahuan yang terpakai untuk memperbesar kesenangan hidup. Penghidupan politik seperti di dalam kota-kota Greek lama, di mana tiap-tiap penduduk yang merdeka ikut bersuara memperbincangkan urusan negara, sudah tak ada lagi. Agama rakyat yang selama itu menjadi ikatan persatuan bangsa Greek tinggal sebagai tradisi hidup saja, isinya sudah lenyap. Karena itu petunjuk untuk mencapai hidup yang baik menjadi pokok masalah bagi filosofi sesudah Aristoteles. Sebelum itu, sikap seperti itu sudah terdapat pada kaum sofis dalam lingkungan kecil. Tetapi pada masa Helen Romana, sikap itu menjadi kenyataan umum. Hal ini dapat dilihat pada sikap filosofi yang berubah terhadap religi. Tugas terutama daripada ajaran hidup yang dicari oleh filosofi sesudah Aristoteles ialah mengganti kepercayaan agama rakyat. Kaum cerdik pandai yang telah hilang kepercayaannya pada agama rakyat itu mencari gantinya pada filosofi. Filosofi harus merupakan suatu ajaran martabat hidup. Sebab kebijaksanaan hidup yang dicari, maka pokok soal filosofi terutama terletak pada masalah sikap hidup orang seorang. Dan filosofi yang mempersoalkan masalah itu menjadi ajaran etik. Baru pada bagian kedua dari masa filosofi Helen Romana timbul lagi perubahan pandangan. Orang berpaling lagi kepada sistem metafisika yang bercorak keagamaan. Bersatu ke dalam kerajaan Roma yang besar itu tidak memberikan kepuasan kepada bangsa-bangsa yang disatukan itu. Kesatuan itu tidak dapat membunuh rasa kehilangan kemerdekaan nasional. Rasa pilu itu menimbulkan lagi pandangan keagamaan, memupuk dalam hati manusia hidup beragama. Tindakan bala tentara Roma yang keras dan ganas hanya memperkuat rasa perikemanusiaan dalam dada manusia. Dipupuk pula oleh berbagai macam agama lama, agama Buddha, dan agama Kristen yang baru mulai berkembang. Maka ajaran filosofi dan ajaran agama mulai lagi bercampur baur. Oleh karena itu masa filosofi Yunani sesudah Aristoteles dalam garis besarnya dapat dibagi dua, masa etik dan masa religi. 1. Masa etik Masa etik ini diisi oleh tiga macam sekolah filosofi, yaitu sekolah epikuros, sekolah stoa, dan sekolah skeptis. Yang pertama terambil dari nama pembangunan sekolah itu, yaitu epikuros. Nama kedua terambil dari kata stoa, yang artinya ruang. Di ruang itu Zeno dan Kition memberikan pelajarannya. Sekolah yang ketiga memperoleh namanya karena sikapnya yang kritis terhadap filosofi klasik. Selain dari bersikap, ragu-ragu terhadap ajaran klasik, ia membangun ajaran baru yang terdiri dari berbagai ajaran lama yang dipilih dan disatukan. Karena itu ajarannya disebut elektika. Tidak mempunyai sifat sendiri. Sekolah ini mengajar orang bersikap ragu-ragu terhadap kemungkinan memperoleh kebenaran umum. Ketiga-tiga sekolah itu ditinjau di bawah ini berturut-turut. A. Sekolah Epikuros Epikuros yang mendirikan sekolah filosofi ini lahir di Samos pada tahun 341 sebelum masehi dan meninggal di Atena pada tahun 217 sebelum masehi. Ia mencapai usia 70 tahun. Mula-mula ia berturut-turut menjadi guru filosofi di Mithilen dan Lampesakos. Pada tahun 300 sebelum masehi ia datang ke Atena dan mendirikan sebuah sekolah filosofi dengan nama Taman Kaum Epikuros. Hanya kira-kira 22 tahun saja sesudah Aristoteles meninggal ia datang ke Atena tetapi alangkah besar beda pandangan filosofi antara yang dua itu. Berlainan dari Aristoteles Epikuros tidak mempunyai perhatian terhadap penyelidikan ilmiah ia hanya mempergunakan pengetahuan yang diperolehnya dan hasil penyelidikan ilmu yang sudah dikenal sebagai alat membebaskan manusia dari ketakutan agama yaitu rasa takut terhadap dewa-dewa yang ditanam dalam hati manusia oleh agama orang Greek lama. Menurut pendapatnya ketakutan agama itulah yang menjadi penghalang besar untuk memperoleh kesenangan hidup. Sebagai orang yang berasal dari Yonia ia banyak mengemukakan pandangan filosofi alam Milesia yang bersifat ateis. Terutama ia banyak memakai teori Demokritos tentang atom dan geraknya dalam lapangan kosong. Titik berat daripada ajarannya terletak pada etik Soal tertib sopan dalam penghidupan Soal moral Menurut pendapat Epikuros Filosofi harus merintis jalan ke arah mencapai kesenangan hidup Filosofinya dibaginya dalam tiga bagian yaitu Logika Fisika dan Etik Ajaran logikanya menjadi dasar fisika yang diajarkannya Fisika dasar bagi etik Logika Logika disebut oleh Epikuros dengan istilah Kanonikah Logika harus melahirkan norma untuk pengetahuan dan kriteria untuk kebenaran Apa norma dan kriteria itu menurut pendapatnya Norma dan kriteria itu diperoleh dari pemandangan Semua yang kita pandang itu adalah benar dan pandangan menurut Epikuros bukan hanya yang kita lihat dengan mata melainkan juga fantasi dan gambaran dalam angan-angan segala macam pandangan itu adalah benar benar dalam jiwa orang yang memandang menurut pendapat ini apa yang rasa terpandang oleh seorang orang gila dalam dugaannya adalah nyata dan benar sesuai dengan pendapat Demokritos Ia mengatakan bahwa pandangan itu tidak lain dari cetakan atau gambaran barang yang sudah ada apa yang tampak yang kita lihat adalah barang-barang yang sudah ada di alam barang-barang yang mempunyai realita atom-atom yang bergerak dari barang-barang itu menyentuh atom mata kita karena itu barang itu tampak oleh kita jadinya pandangan kita tak lain dari gambaran atau reproduksi daripada barang-barang yang sudah ada juga pengertian tidak lain daripada bayangan ingatan kita dari pandangan yang dulu-dulu nama yang kita berikan kepada barang-barang yang dilihat dahulu itu membayang kembali dalam ingatan kita pendapat kita yang sesuai dengan pandangan dan pengertian tentang kenyataan yang lahir adalah benar atau salah apabila benar atau salahnya dinyatakan oleh pandangan yang berulang-ulang dilakukan dan perasaan kita seperti senang dan sedih adalah juga ukuran kriteria rasa enak adalah nilai yang setinggi-tingginya yang menentukan baik atau jahat epikuros tak suka kepada teori-teori tentang bentuk pengertian dan isi pengetahuan ia menolak segala macam metode untuk menyatakan kebenaran yang menurut logikanya tidak dapat disangkal ia tidak mau tahu dengan silogisme yang begitu cerdas disusun oleh Aristoteles semuanya itu tidak perlu karena dalil-dalil itu tidak dapat menggantikan pemandangan yang diperoleh dari pengalaman pandangan adalah kriterium yang setinggi-tingginya untuk mencapai kebenaran logikanya tidak menerima kebenaran sebagai hasil pikiran kebenaran hanya dicapai dengan pemandangan dan pengalaman dalam hal tertib sopan dan penghidupan epikuros menolak segala etik sosial segala hubungan kemasyarakatan supaya tidak terpengaruh oleh orang lain ia sering berkata hidup tersembunyi tetapi dalam perkumpulan sekolahnya rasa persekutuan diperkuat persahabatan antara murid-murid dengan guru dipererat itulah sebabnya maka sekolahnya itu diberi nama taman kaum epikuros ini merupakan suatu paradoks pendirian yang bertentangan apakah maksudnya itu untuk menghindarkan pengaruh masyarakat luaran atas kaum epikuros tetapi bagi seorang filosof yang sedemikian itu pasti dirasakan sebagai satu ajaran dan perbuatan yang bertentangan urayan epikuros ini menunjukkan bahwa dalam waktu yang singkat sesudah aristoteles tinggi sekali jatuhnya pandangan filosofi tidak mengherankan kalau banyak orang berkata bahwa epikuros tidak dapat diukur dengan ukuran filosofi ilmiah urayannya menggambarkan perasaan hidup orang banyak pada masanya karena beberapa kejadian yang dialami perasaan hidup di masa itu besar sekali bedanya dengan di masa-masa yang lalu manusia yang mempunyai perasaan sekarang menjadi perhatian filosofi bukan lagi manusia yang mempunyai pikiran fisika fisika yang diajarkan epikuros praktis maksudnya dengan ajaran itu ia hendak membebaskan manusia dari kepercayaan pada dewa-dewa dengan ajaran itu dinyatakannya bahwa dunia ini bukan dijadikan dan dikuasai oleh dewa-dewa melainkan digerakkan oleh hukum-hukum fisika jiwa manusia tidak terus hidup sesudah mati dan karena itu tidak pula menderita siksa dalam tanah dan di langit dunia tidak satu saja melainkan tidak terbilang banyaknya dunia-dunia itu timbul seperti jiwa manusia timbul demikian pula lenyapnya seperti dengan demokritos ia mencoba menerangkan persangkut bautan alam itu dengan jalan kausal dan mekanis segala yang terjadi disebabkan oleh sebab-sebab kausal dan mekanis tidak perlu dewa-dewa diikut sertakan dalam hal peredaran alam ini berdasarkan teori demokritos epikuros mengatakan bahwa tak ada yang bisa timbul dari yang tidak dan yang ada tidak bisa lenyap ke dalam yang tidak ada hanya atom dan ruang kosong yang ada sejak semulanya dalam keadaan alam ini diterangkannya sama dengan pendapat demokritos dunia dengan bintang-bintang yang kelihatan adalah suatu kesatuan di sebelah itu terdapat pula dunia lainnya yang tidak ternilai banyaknya di antara dunia-dunia yang tidak berjuwa itu diam dewa-dewa dengan kesenangannya dewa-dewa itu tidak mau menjadi pengurus dunia tidak karena takut melainkan karena kagum akan keulungan dewa-dewa itu yang menjadi sebab bagi orang pandai-pandai untuk menghormati mereka perbuatan saleh yang sebenarnya ialah melatih diri untuk berpikir yang benar bukan dewa-dewa saja yang tidak campur di dalam pengaturan peredaran alam nasib juga tidak manusia merdeka dan berkuasa sendiri untuk menentukan nasibnya segala fatalisme berdasar kepada kepercayaan yang keliru berlainan dengan benda-benda di alam yang hilang dan timbul manusia semata-mata bersifat fana dan tidak kembali lagi manusia adalah hasil daripada suatu kebetulan yang tak dapat diselidiki oleh karena manusia sesudah mati tidak hidup lagi dan hidup di dunia ini berbatas pula lamanya maka hidup itu adalah barang sementara yang tidak ternilai harganya sebab itu kata epikuros buatlah dengan hidup itu apa yang dapat dicapai setelah mati segala kesenangan hilang sebab itu selama hidup petiklah segala yang baik maksud ajaran epikuros ini ialah untuk melepaskan manusia dari ketakutan agama takut kepada kekuasaan dewa-dewa apabila manusia sudah terlepas dari perkiraannya sendiri sembuh dari takut yang dibuat-buat ia akan memperoleh ketenangan jiwa apabila ia telah yakin bahwa tak ada upah yang akan diperoleh dan siksa yang akan diterita sesudah mati harapannya dan ketakutannya akan lenyap dia akan mengarahkan hidupnya di atas dunia ini kejurusan mencari kesenangan serta menimbulkan kegembiraan etik fisika epikuros adalah dasar bagi ajaran etiknya etiknya itu pun disesuaikan dengan keadaan masanya di masa itu dunia krik berada dalam geruntuhan negara hilang kemerdekaannya agama dan kepercayaan rakyat sedang goncang perasaan rindu akan kebebasan lama menggoda jiwa senantiasa maka tepatlah kalau epikuros keluar dengan ajaran etik yang akan melahirkan perimbangan memperkuat semangat menerima nasib sebagaimana adanya sebab itu pokok etiknya ialah mencari kesenangan hidup kesenangan hidup katanya ialah barang yang paling tinggi nilainya mencari kesenangan hidup itu tidak berarti memiliki kekayaan dunia sebanyak banyaknya dengan tidak menghiraukan orang lain tindakan seperti itu tidak akan membawa kesenangan hidup kesenangan hidup berarti kesenangan badania dan rohania badan merasa enak jiwa merasa tentram yang paling penting dan paling mulia ialah kesenangan jiwa karena kesenangan jiwa meliputi masa sekarang masa yang lampau dan masa yang akan datang tujuan etik epikoros ini tidak lain daripada didikan memperkuat jiwa untuk menghadapi segala rupa keadaan dalam dalam suka dan duka manusia hendaknya perasaannya sama ia tetap berdiri sendiri dengan jiwa yang tenang pandai memelihara tali persahabatan pengikut epikoros tidak mengeluh dan menangis pada meninggalnya orang yang dicintainya kedeguhan jiwa itu diperolehnya dari keinsafan bahwa mati itu adalah suatu tidak ada yang tidak ada karena tidak bernilai tidak perlu dirindukan